Yo, what are the most people? Welcome back again with me, Greos Crane di Greos Channel Fahrul Ulumsa di Greos Channel, ya semacamnya Jadi di video kali ini, gue bakalan ngebahas, gak ngebahas nih Jadi gue bakalan memperlihatkan kepada kalian bahwa gue sekarang ini udah full set BDN Iya, sebenernya gak penting juga, tapi mungkin disini gue mau selipin tips juga kepada kalian Biar bisa cepat juga mendapatkan ACC, apa sih namanya nih, ACC Black Dragon ya Ini gue udah ngumpulin namplet, dan disini gue udah punya 2 Punishing Ring coy Nah kita lihat disini, nah ini gue udah punya 2 Black Dragon Punishing Obsidian Ring Kenapa sih Punishingnya, kenapa gak legion, kenapa gak pake knuckle ya Ntar gue jelasin nih, pas kita ke NPC-nya Jadi buat kalian yang memang mau nukerin-nukerin bahan-bahan Red Mask, kalian kesini nih Ya, Red Lotus Oh iya, satu lagi, karena kemarin sempetnya juga ada yang nanya Bagaimana cara pindah kota tanpa selesaikan main quest di Red Lotus Sebenernya gampang banget Kalian tinggal pencet O Kalian cuma tinggal berharap aja Itu orang bakalan bikin party Misalnya kalau kalian mau ke Red Lotus, dia bikin party Red Lotus Summon kayak gini Jadi kalau misalnya kalian mau ke Red Lotus, tinggal klik aja Dan bagaimana sih cara memastikan bahwa itu Red Lotus atau enggak Kalian cek aja disini nih, yang kecil buletan-buletan kecil ini tuh kalian bisa lihat Red Lotus Palace Main Street Nah, selanjutnya disini ada Sainheaven Nah, Sainheaven ini kayak gini nih modelnya dia, logo-logonya nih Jadi dia tuh kayak ada buletan kecil, terus itu ada gambaran-gambaran kotanya gitu loh Jadi, kalau misalnya Kalderok, kalian bisa geser lagi sampai ujung banget Karena biasanya Kalderok di ujung banget gitu Nah, ini dia, ini Kalderok Village Kalderok Village ini kayak gini modelnya Ya kan? Nah, mungkin buat kalian yang memang Kalau mau pindah-pindah kota harus bergantung kepada NPC tiket itu Ya, sebenernya ada cara gampang Jadi caranya kayak gini, tinggal pencet party, masuk party, habis itu keluar party Jadi kalau kalian udah di kotanya, kalian tinggal keluar party coy Itu sih simple banget ya Oke, kita lanjut lagi ke topik yaitu BDN Aksesoris ya Sebenernya gue udah dari dulu mau ngebahas BDN Aksesoris Karena gue nggak lengkap-lengkap dulu dari kemarin Jadi gue mungkin, apa ya, ada sekitaran 2 bulanan ya 2 bulanan ya Karena sebenernya juga di Barbaren itu udah mau kelengkap Tapi karena gue fokus nge-boil ini, yaudah gitu ya Oke, dan akhirnya disini udah lengkap juga Nah, kenapa gue cuma ngambil 3? Karena 3 set itu kita udah aktif set bonusnya coy Kita langsung aja ambil ya Oke coy, jadi disini itu green, eh bukan green, black dragon ya Nah, di black dragon ini ada berbagai macam Jadi mungkin buat para pemula bakalan kebingungan ini gimana caranya Ini yang mana yang bagus, yang cocok dengan car gue Sebenernya simpelnya itu caranya itu kalian ambil punishing itu Untuk menambahkan attack power coy Jadi kayak gini contoh kecilnya ya Contoh kecilnya nih Mana ya? Hmm, ini gue udah level 1 Kalian bisa lihat attack powernya itu naik banget gitu 9% coy Gila gak tuh Attack power sama magic attack Jadi kalau misalnya Kalau kalian ngambil legend Terus kalian upgrade level 1 Nah, buat yang nanya nih Nanti dah, nanti kita lanjut dulu nih legend Jadi kalau yang legend ini Kalau kita level 1 itu dia nambahin critical dan critical damage gitu Terus kalau erring ya Kalau erring itu nambahin elemental Nah, itulah mengapa Kenapa banyak orang yang menggunakan neklenya itu Pake forest dragon aja Kenapa? Karena mereka ngejernya itu final damage Selain final damage Karena kita udah mendapatkan elemental di erringnya Jadi, yaudah kita pake nekel aja Ngapain ambil lagi di Apa? Ambil lagi nekel BDN Hanya untuk ngambil elementalnya doang Gitu sebenernya coy Oke Untuk nempanya ke level 1, level 2, level 3 Bentar gue bakalan perlihatkan Jadi jangan di skip coy ya Kita masuk lagi dragon scale shop Disini gue mau ngambil aja Ini gue butuh 6 untuk melengkapinya Jadi, punishing itu butuh 8 Punishing butuh 8 Sedangkan nekel itu butuh 10 Sedangkan legend itu butuh Berapa nih? Butuh 4 doang Dan erring itu butuh 6 Nah, kebetulan tadi gue udah ngejasa Jadi gue udah ikutan jasa-jasa ke orang gitu ya Kenapa gue ngejasa? Kenapa gue gak partian sama temen? Simpelnya gini Temen-temen party Gue lagi pada sibuk ngeladang mungkin ya Jadi yaudahlah gitu Gue ngerup-ngerup sendiri aja gitu kan Dan pada akhirnya Disini kita bisa lihat Ini erring gue bisa ambil Akhirnya udah bisa ambil setnya Dan kita langsung tempat aja coy Oke Langsung aja kita ambil dulu Set Nah, selesai Ini dia nekel erringnya coy Eh, nekel dong Nah, ini tuh udah satu set Kita coba pasang dulu ya Kita coba pasang dulu Eh, bentar kok malah tabrak tembok Mana sih? Oh, ini Nah, kita ngambil dulu Jadi BDN Ya, GDN-nya ini udah gak kepake lagi coy Gue udah tinggal buang aja ini Apa, GDN Acessories Paling enggak Gue bakalan simpan Karena nanti GDN Acessories ini kan bisa dijual gitu ya Jadi lumayan nambah-nambahin gold coy Oke, kita pindahin dulu ke Ini ya Udah plus 4 Ini gue mau naikin dulu nih Biar elementalnya ada coy Oke Kita lihat dulu status awalnya Bagaimana Tadi kan 4.900.000an ya Nah, sekarang kita coba pake BDN Acessories Seperti apakah dia Langsung pasang Set, set Wow, 5.104.000 Eh, 14.000 ya 5.14.000 Eh, 144.000 14.000 Dan, dan, dan Yang menarik disini adalah Kalian bisa lihat defense sama Magic Def-nya coy Gila, men 80% ke atas Woy Gila Tebel kali nih ntar nih Dan Kita lihat status-statusnya ini GS-nya naik 300 Dari 110 ya tadi Lumayan gede ya Naiknya 200-an lah 200-an Oke, kita langsung coba numpah nih Kita numpah untuk menaikkan elementalnya ya Oke, kita langsung gas kan Kita numpah ini ada berlinya langsung Kebetulan gue udah punya persiapan juga ya Ini gue mau ke plus 5 Oke, kita kurang Kita kurang lapisnya ya Udah mungkin nanti aja untuk numpah-numpahnya Gue bakalan coba untuk Ini nih coy Apa namanya nih? Craft item Jadi buat kalian mau naikin level 1, level 2, level 3 BDN Acessories Caranya kayak gini Nah, kalian tinggal ambil disini Ambil lagi cari Disini tuh yang namanya Nah, ini dia Nah, ini tuh Untuk Ering Nah, ini untuk Ering itu Untuk level 1-nya Dia butuh 8K 900 Dengan Total Umbalas Horde itu 2 biji coy Dan kalau misalnya Kalau mau numpah level 2 itu 17.800 gold Dan butuh 2 biji Umbalas Horde Nah, ini untuk Ering Ini untuk Legion Yang tadi gue bilang Yang ACC Ring Yang bikin critical Dan critical di mag Terus punisinya ini Dan ini sebenarnya lumayan mahal Dan kenapa gue Mau beli ini Ya, untuk numpah coy Jadi biar kebuka aja tuh Elementalnya ya Kita langsung aja Ini Ering ya Kita lihat baik-baik dulu Ering Evolution Armor Kita craft aja langsung Duar Oke 8K 900 kita melayang Dan gue harus cari gold lagi ntar Dan gak peduli juga Yang penting cari gold aja ya Dan kita cek dulu Waduh kok gitu Oh Oke Kita langsung Nah, jadi cara naikinnya tuh Kayak gini doang coy Tinggal klik kanannya tadi Nah Oke, kita keluarkan dulu Dream Jet Eh, Dream Jet nya lagi Dragon Jet nya ya Nah, ini kan tadi kita udah beli nih 8K 900 di Berlin ya Jadi kalian tinggal klik kanan aja Set Nah Abis itu cari Ering nya Nah Ini dia Ering nya Dan Kalian bisa lihat Level 1 itu Nambahin 2% Kalau level 2 Nambahin 2% lagi Terus level 3 Nambahin 2% lagi Bagaimana kita ngambil contohnya Kalian tinggal ke ranking aja Ke ranking kita cek Top-top global Top global Top Asia Bisa dibilang ya Kita cek aja langsung disini Inspect ya Nah ini Aduh Mereka pake Jiren coy Mereka pake Jiren Nah Ini dia Level 2 itu 4% coy Nah level 2 4% Ntar dia nambah lagi 6% Kalau kalian naikin level 3 Cuman level 3 itu mahal banget coy Oke Dan disini tuh Perbedaan set bonus Dari GDN dan BDN itu Ada banyak banget Eh Ntar kita cek dulu 25.000 Eh 250.000 Ini 300.000 Ini 30.000 Oh dari attack power Dan magic attack nya Sama aja Tapi disini itu Yang BDN itu Dia bedanya Cuman nambahin Defense nya coy Magic defense Dan defense Physical ya Jadinya Itu sih bedanya Oke kita langsung aja Pasang Eh tadi Gimana sih Eh Gue belum pindahin coy Gue belum upgrade ke level 1 ini Oke Let's go Nah Udah ya kan Kita langsung coba lagi Gue mau Aduh gila Rame banget Ini kota nih Ini udah level 1 Kita tempat coy Oke Ini lapis gue Terbatas coy Oke Udah level 1 Gak apa-apa Nambahin Attack power ya Lumayan ya Oke Kita langsung pasang aja Ini juga pasang Let's go Udah 5 jutaan Kita pasang lagi Dragon jet nya Oke Jadi GS nya udah 9K400 Sebenarnya GS bukan jadi patokan utama ya Yang patokan utama itu Start kalian ya Start kalian sebagai Apa gitu Sestabil apa gitu Selain itu Cara main kalian Rotasi kalian seperti apa Jadi kalian kalau misalnya mau nyari car Mau Nyari tim Jangan mengharapkan dari gear score men Soalnya ada juga loh Gear score 8000 DPS nya 8MA 8MA nya Tergantung caranya orang main yang pertama Terus tergantung Bagaimana ininya coy Apa status dia Siapa tau status dia Lebih gede dari kalian ya Tapi gak mungkin juga sih Kalau misalnya GS nya agak beda jauh Misalnya 9K dan 8K itu bakalan Tapi biasanya nih ya Gue nih GS 9Kan ya Ini gue kan selena nih Gue melawan gear master Oh Gear master kan kalian tau sendiri ya Seperti apa itu Demagenya gila men Dan Jadi intinya itu Kalian jangan terlalu terpaku Sama yang namanya gear score Jadi Gear score itu sebenarnya Hanya untuk patokan apa ya Bisa dibilang kayak Status Kalian lah ya Nah Jadi kalau misalnya nih Sekali lagi nih Karena kemarin juga ada rame tuh Yang mau nyari car Dengan budget yang segitu Tapi GS yang dia butuhkan GS yang gila-gilaan Yang seharusnya GS gitu Harganya 7 juta ke atas men Wow Jadi tolong Jangan terlalu banyak ekspektasi ya Jangan terlalu banyak mimpi men Soalnya Tolong ya Gue Kalau tiap mengingat itu Ketawa sendiri Itu gila Maksudnya Itu gila banget loh Nyari yang Ya udahlah Kita gak mau nyari Ribut ya Tidaknya Mungkin kalau Kalau dia nonton video ini Bisa sadarlah ya Tolong Jadi GS itu gak Bukan segalanya Jadi kalian Kamu bisa tinggal Lihat aja Equipmentnya seperti apa Soalnya gini loh Ada loh GS 8K Gitu kan Tapi Kostumnya full TF Yang dimana TF itu Atau transformation Atau bisa dibilang conversion Equipment di Kostum itu Mahal Banget coy Jadi Jangan sekedar melihat GS Oke Lihat kostumnya juga Lihat set itemnya juga Gitu Oke Thank you for watching Terima kasih banyak udah nonton Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang lagi Ngejerin-ngejerin BDN Dan karena kemarin juga Ada yang nanya gini ya Bagaimana cara Nempak ke level 1 Level 2 Level 3 Nah ini udah gue buat videonya Semoga bermanfaat sekali lagi So thanks for watching See you to the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax